Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beraktifitas Sahabat suasana Madura Nah, kali ini saya berada di taman ya Ini taman terbaru ya Di pertengahan kota Sampang mas bro Dan di depan saya ini ada tiang ya Tiang bendera Ini dulunya adalah Lapangan ya Terbilang alun-alun Wijaya kalau enggak salah Wah, ini ternyata masnya minta foto Minta foto kan mas bro Oh, dari Jember ya Dari Jember mas bro Kita foto dulu mas bro Bentar Ini pas Di tengah-tengah ini mas Coba lihat dulu Kurang apa kurang lebar atau gimana Kita akan review mas bro Karena ini masih baru ya Coba foto dulu Ini ternyata teman-teman dari Jember ya Lagi memperbaiki listrik kayaknya ya Dan di sana ada teman saya mas bro Oke, mantap itu Oke, disini kita akan lihat Patung ya Ini adalah patung Sapi Nah ini mas bro Ini pas di pinggir-pinggir jalan raya ya Ada tiga sapi disini mas bro Enggak tahu ini nama sapinya apa Dan kayaknya ini tidak dicat lagi ya Saya juga tidak tahu mas bro Apakah akan dicat lagi Kayaknya tidak ya Hanya berbentuk angka ini Ini masih belum ada angkanya mas bro Karena Masih belum lengkap ya Karena ini masih belum diresmikan Dan di tengah ini Ada angka 12 Dan yang satunya ada angka 22 ya Dan patungnya ini cukup bagus Oke mas bro Ternyata ini ada 01 ya Ini sudah lengkap Ini bagus Dan kebetulan lagi perbaikan ini mas bro Saya izin ke bapaknya Tidak boleh Bukan tidak, tidak boleh ya Boleh katanya Tidak apa-apa ya Selagi bapaknya ada disini Ini lagi perbaikan ya Ini sapinya Yang dari dekat ya Nah Cukup bagus ini Patungnya Patung sapinya Ini menandakan bahwa Di kabupaten Sampang Madura ini Ikon kerapan sapi ini Tetap dilestarikan ya Oh Ini ya Sapinya ya Sapi apa ini mas bro Nah Besar Nah Seperti ini ya Oke Ini adalah Alun-alun Trunujoyo Sampang ya Oh Nyetrum Kabelnya ini nyetrum katanya mas bro Jadi hati-hati kita ya Ini ya Wah Ini patungnya cukup bagus Wah Satunya nomor 22 Dan satunya nomor 12 Alun-alun Trunujoyo Sampang Ini bapaknya ya Lagi memperbaiki Jadi Ya Gak tahu ini nama sapinya Terus lagi Apa pak Door to door Ini masih belum diresmikan ya Untuk bapak disini Selaku pengunjung Atau gimana ini pak Pegawai DLA Oh Pegawai DLA Gak apa-apa Di upload di Youtube ini pak Gak apa-apa Bebas ya Ya bebas kata bapaknya mas bro Mungkin Lingkungan hidup Oh lingkungan hidup ya Dinas lingkungan hidup Dinas lingkungan hidup Dengan bapak siapa ini pak Bapak Rudy ya Bapak Rudy aslinya dari mana ini pak Jalan Manggis Jalan Manggis Kota Sampang juga ya Bapak Dinasnya bapak Faisal Bapak Faisal Bapak Irawan Kasihnya Bapak Mamat Bapak Mamat Nah Kalau yang disana yang ada seperti payung itu pak Itu Bisa buka sendiri atau gimana itu pak Otomatis Oh otomatis ya Jadi bisa buka nantinya Nah itu seperti di Arab Saudi ya Kalau gak salah mas bro Tapi sekarang masih belum buka Karena masih belum persemian ya Oke terima kasih ya pak ya Sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah ini teman-teman Patungnya seperti ini ya Ini teman saya minta foto terus mas bro Kebetulan Kesini Ini mau di upload di suasana Madura ya Nanti ya Oke mas bro Kita langsung Tadi ke patung ya Ini patungnya Kalau di Agak jauh ya Cukup bagus juga Keren Ini patungnya memang seperti sapi Madura ya Dan kebetulan saya juga Meliput kerapan sapi Madura Dan cukup bagus Cukup detail ya Keren ini ya Keren Dan disini adalah jalan ya Nanti di jalan raya Teman-teman bisa Lewat sini juga Tapi ini masih belum dibuka Dikarenakan Masih belum persemian ya Nah ini mas bro Dan insya Allah disini Nanti rame ya Cukup rame Ini jalan ya Jadi insya Allah disini Akan rame Akan jadi Pusat Nongkrong Oleh teman-teman Cukup kreatif juga Mas bro Di Kabupaten Sampang ini ya Dan ini benderanya Mungkin ini kalau ya Jika ada Acara apa ya Seperti Suasana Suasana Nanti ada ya Suasana 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 Kawasan Madura Kalau ini pasar sapi Oh ini pasar sapi Pulau Pulau Ya pulau sapi Pasar sapi Terus Ya Tenang Tenang Kalau bendera ini Ya Kalau di Madura Harus ada benderanya ya Mas bro Saya tidak bisa menjelaskan Apakah disini bisa Untuk upacara ya Cukup detail Dan ini Motifnya bagus ya Untuk jalannya Gak tahu Desainernya ini siapa ya Saya juga tidak tahu Seperti ini mas bro Dan apakah disini Nanti ada taman-taman Atau dikasih Seperti Pepohonan Saya juga tidak tahu Dan kita akan jalan Kesana Dan ini katanya Bisa buka Tutup sendiri ya Otomatis ya Ini bisa buka Sendiri mas bro Otomatis ya Seperti ini Ini masih belum jadi Sudah keren ya Dan cukup luas juga Karena ini dulu adalah Alun-alun Alun-alun itu adalah Lapangan ya Dan disini juga ada Tiang benderanya juga Mas bro Mantap Nah Ini ya Jadi ini Bisa buka Tutup ini mas bro Ada tiga Menara ya Atau Tiga Tiang Ya teman-teman Bisa Lihat Oke Cukup sekian ya Review kali ini Kalau dilihat Secara jauh Seperti ini mas bro Alun-alun Terunujoyo Nah Ini mas bro Oke Ini adalah Tempat Umum ya Tempat bebas ya Saya mohon maaf ya Jika ada kesalahan Dalam sebuah informasi Atau Kelancangan saya Dalam meliput Taman ini Karena ini Masih belum jadi Dan saya Dapat izin ya Dari Bapak Yang ada disana Katanya Sebagai Pegawai negeri Juga mas bro Dan katanya Ini bebas ya Bebas untuk Diliput Atau Di upload Nah Jadi Sekali lagi Saya mohon maaf Jika ada kesalahan Dan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati